Ketua Umumpan, Zulkifli Hasan menghadiri acara doa dan salawat agar pemilu berlangsung damai bersama Habib Sheikh Abdul Qadir bin Asgaf di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Senin Malam. Dalam doa bersama yang dihadiri ribuan jemaah ini, Zulkifli Hasan menyampaikan meski terdapat perbedaan dan persaingan dalam pemilu 2024, semua tetap bersaudara satu bangsa dan satu tanah air. Menteri Perdagangan ini juga mengajak para jemaah yang hadir untuk mendoakan warga Palestina yang tengah berjuang melawan agresi Israel. Menurut Zulha, selama ini bangsa Indonesia selalu mendukung perjuangan bangsa Palestina agar terlepas dari penjajahan. Berdoa bersolawat agar pemilunya damai, lancar, demokratis, nanti terpilih pemimpin yang diharapkan oleh rakyat. Kedua, kita juga mendoakan saudara-saudara kita di Palestina biar dikiri kekuatan, pertolongan dan kemenangan. Kira-kira itu bersama Habib Sheikh malam ini.